Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Adinetto dalam buku rendungan Teens for Christ dengan judul Jadi Diri Sendiri bersama saya Pendeta Daniel. Perkembangan media sosial saat ini sangat cepat. Hal itu membuat komunikasi jarak jauh makin dekat dan mudah. Seorang yang menggunakan media sosial bisa mengugah sesuatu, status, foto, cerita sehingga orang lain mengetahui seperti apa keberadaan atau kabar paling terbaru darinya. Sayangnya media sosial juga bisa dipakai untuk ajang pansos alias panjat sosial. Pansos adalah perilaku seseorang yang ingin meningkatkan status sosial mereka dengan cara pamer. Padahal sebenarnya tidak mereka miliki. Mereka berbuat demikian demi mendapatkan pengakuan, like, komen dari orang lain bahwa dia memiliki kelebihan atau kehebatan. Dalam pelayanannya Rasul Paulus mendapati ketegangan dua kelompok jemaat yang merasa diri mereka paling baik. Dua kelompok itu adalah golongan orang-orang Kristen Yahudi yang bersunat dan orang-orang Kristen Yunani yang tidak bersunat. Paulus mengingatkan mereka untuk tidak terjebak dalam sikap saling membenarkan diri sendiri. Paulus menginginkan mereka menjadi diri mereka apa adanya seperti sejak awal mereka mengenal Kristus. Jadi baik bersunat maupun tidak bersunat tidak menjadi masalah. Yang penting mereka sama-sama menaati hukum-hukum Kristus. Seperti yang Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 7-17 Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya. Sunat sejati terkait dengan hati dan iman. Bukan sekedar tanda-tanda lahiriah. Jadi baik yang bersunat atau tidak, jadilah diri sendiri dengan melakukan firman Tuhan yang baik. Rins, mensyukuri hidup yang kita miliki hari ini jauh lebih baik daripada berpura-pura menjadi orang lain. Berpura-pura menjadi orang lain dengan tujuan mendapatkan pengakuan hanya akan membawa kita pada tekanan hidup dan rasa lelah. Jadilah diri sendiri menjadi pribadi yang apa adanya. Tidak minder dengan apa yang kita punya. Hiduplah dengan cara hidup yang benar di dalam Tuhan. Lebih berharga jika hidup kita dipandang oleh Tuhan daripada kita mencari-cari cara agar manusia memandang diri kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.